ini bapak orang tuanya iya saya orang tuanya iya atas nama dengan bapak siapa saya berbicara ini dengan bapak Joni nih pak Joni siapa? pak Joni pak apa? pak Joni 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 pak Joni tinggal dimana? saya di Alianyang pak di Alianyang? iya itu anak saya itu ngapa lagi? dia itu kemarin baru selesai direhat gitu pak? baru direhat? iya kan kemarin di kuliahan ini dua-dua kali gitu loh kayak gini terus pusing ngurusnya pak jadi ini nama langkapan anak bapak siapa? ini siswa dekat kekeluarga kenapa pak? nama langkapan anak bapak ya? nama anak saya Umar pak Umar siapa? Umar Pradana Umar Pradana tinggalnya masih bersama bapak masih-masih dia masih satu kakak kan belum nikah dia pak belum nikah? iya pak iya ya gimana pak? nah jadi tadi izin pamit berumah kemana katanya Umar? si Umar bilang ya mbak kan dia kan kuliah tuh pak kuliah kan di Pontianak Umar tuh kalau saya kan agak jauh beda kota berarti di kuliah ini? kuliah deh pak kuliah ya jadi ini masih bapak saat ini lagi dimana pak? saya lagi di Singkawang maksud saya ini bapak di rumah atau di luar rumah? di rumah saya di rumah nih baru mau ke kantor bersama siapa? sendirian sama istri saya bu pak berarti gak sendirian dong namanya pak ya? iya sama istri saya jadi istri bapak sudah dengar? belum lah ada nyuci pak oh ya sudah jadi sebalik bisa saya jelaskan permasalahan Umar ini? iyalah pak tolong lah pak maksudnya gini pak maksudnya aduh lah saya udah gak bisa mikir apa-apa lagi nih pak begini pak ya ya gimana pak? nah disini kan pengakuan anak bapak tadi sama saya disubak oleh temannya dia dititipkan satu bungkusan yang tidak diperiksa terlebih dahulu apa isi dalam yang tersebut iya ternyata saat kami periksa pak dalam bungkusan itu kami ada menemukan satu paketan kecil narkotika golongan satu yaitu sebu-sebu seberat ngakuan 15 ribu ya Allah ya ragi dengarkan saya dulu pak kalau saya tahu bapak setel jadi disini kan anak bapak mengakung kepada saya dia tidak pernah menggunakan narkoba saya hanya disebabkan pengakuan anak bapak tadi sama saya makanya kami menghubungi bapak kan mau bertanya sama bapak jadi sebelumnya pernah bapak lihat anak bapak yang menggunakan anak bapak yang akan terumbang ya Allah umar umar baru kemarin kita rehat tuh pak coba bapak mandi diri dulu pak masuk dalam kamar saja bapak bicara sama saya pak bisa bentar pak ya saya masuk kamar sebentar pak aduh stress ini pak sebentar pak aduh umar umar iya pak iya pak aduh iya iya gimana pak sudah pernah bapak lihat karena bapak ini menggunakan narkoba ataupun menperjol belikan ya kalau narkoba itu dulu dia memang makai pak cuma sudah sempat direhab jadi sekarang tuh sudah kita percayain sama dia berapa lama dia kemarin rehabilitasi ini pak hampir tiga bulan pak iya bulan iya jadi kemarin berarti belum pulih total baru bapak sudah keluarkan dia dari rehat ya kalau iya mungkin udah saya pun gak terlalu ngejek bagaimana soalnya kan saya sibuk juga pak kerja pak iya karena kami pun dari kepolisian tadi kan telah melakukan test urin terhadap anak bapak umar kami disini mendapatkan hasilnya covid anak bapak memang mengkonsumsi narkoba lagi pak ya iya jadi ini kan kami belum sampai di kantor pak masih di jalan karena disini tadi atas permohonan anak bapak silahkan saya coba coba saya ngomong ngomong sama anak saya dulu sebentar boleh pak dengarkan saya dulu sebentar saya kan belum sudah saya menjelaskan pak anak bapak masih kami amankan dalam menjelaskan kami agar tidak pantauan-tawar pertawannya iya pak iya pak jadi disini kan anak bapak tadi memohon kepada saya agar permasalahan ini jangan sampai dibawa ke jalur hubung dulu dia tidak ingin dimenjarakan makanya kan menghubungi bapak selaku orang tuanya umar jadi ini untuk tidak lanjut permasalahan anak bapak bagaimana ini kita proses ke jalur hukum atau kita berkumpul ke rumah bapak kita bicarakan secara kekeluargaan ya kalau bisa kalau bisa pak saya mohon maaf saya mohon maaf nih pak kalau saya saya bukan mau menjelaskan institusi bapak tapi kalau bisa kita koordinasi sama keluarga ya kalau bisa kita secara kekeluargaan gitu loh pak ya siap saya mau omong sama umar boleh ya pak udah lama pak udah dua tahunan pak kuliah umar itu pak jadi begini saja lah pak ya karena disini pun waktu kami singkat kami tidak bisa berlama-lama di jalan karena disini kan takutnya terpantau retawan pak ya iya pak jadi maksud saya kalau memang ini bapak meminta secara keluargaan disini bapak harus bisa berjanji kepada saya untuk menjaga permasalahan ini cukup dulu bapak seorang yang tahu jangan sampai bapak ceritakan sama siapapun dulu sebelum kami sampai di rumah bapak bersama anak bapak ngerti karena ini kan kami mendamaikan anak bapak masih di luar kantor kami masih menutupi dari pihak-pihak kantor kami jadi apabila ini masalah sampai ke telinga wartawan ataupun pihak-pihak kantor kami pak disini kami dapat terancam di becat ataupun dimutasikan karena membantu permasalahan narkoba ngerti iya pak saya paham pak saya paham pak iya jadi bapak bisa janji menjaga masalah ini dulu sebelum kami sampai di rumah insyaallah saya janji pak janji pak saya pasti bisa janji iya bekerja sama yang baik dengan kami polisi disini pak ya iya pak iya pak iya pak iya dan disini kan pak ini handphone bapak dan handphone saya jangan pernah mati dan jangan pernah berputus sampai kita di rumah bapak bertatap muka dengan anak bapak karena ini adalah menjadi bukti bagi kita apakah bapak disana dapat jaga masalahnya atau tidak jadi sekecil apapun disana bapak berbisik disini kami dapat mendengarkannya paham paham pak dan apabila ini handphone bapak mati pak disini perdamaian kami batalkan ya jangan gitu lah pak iya makanya handphone bapak jangan sampai mati pak ini kesepakatan kita ya iya iya pak tapi umarnya mana pak saya mau ngomong sama dia sebentar pak bagaimana saya mau ngomong sama umar sebentar bisa itu pak bapak tapi itu anak bapak masih ada di dalam mobil yang kami masih diamankan pak nanti sambil saya mengantar pulang bapak saya bicara dalam mobil pribadi saya pak ya iya pak iya pak iya jadi bapak sudah paham yang saya katakan paham pak kok gini aja lah pak saya gak mau pusing bapak atur aja lah yang penting anak saya umar itu balik ke rumah kalau masalah biaya saya mau sicin lah pak begini pak begini ya disini bukan arahan bapak yang mau saya tapi arahan komandan saya pak disini saya punya komandannya iya pak iya pak jadi disini kan pimpinan saya tadi telah mau menandatangani berkas-berkas pembebasan anak bapak ini tapi yang dimana beliau disini kan meminta jaminan ataupun tanda ikatan iya pak jadi coba bapak jujur dan terbuka kepada saya karena disini kan pimpinan saya tadi meminta 5 juta apakah pak sanggup dengan tanda 5 juta yang diminta pimpinan saya atau bapak minta pengurangan gak apa-apa pak saya sanggup penyamintin umar bisa pulang pak gak masalah pak harus licin begini pak begini pak untuk masalah dan perdamaian nanti kita bicarakan sampai di rumah bapak saja benar kan iya pak tapi disini kan pimpinan saya butuh bukti iya iya maksud saya agar ini pimpinan saya menandatangani berkas-berkas pembebasan anak bapak ini dan saya diizinkan mengantarkannya pulang yang bisa bapak salurkan saat ini sama pimpinan saya ada berapa uang bapak kalau tabungan saya kemarin saya habis endorse produk itu pak sekitar ada 200an juta lah gitu pak ada 200an kemarin kan mau saya mau naik haji nah tapi belum saya storekan gitu loh kalau udah kayak gini kan saya bingung sendiri pak bagaimana saya harus menyelesaikan masalah umat begini saja lah maksud saya pak itu bapak kirimkan dulu 5 juta ke nomor pimpinan saya bisa bisa pak bisa iya udah jadi sekarang bapak kalau berangkat ke bukti berapa lamanya kurang lebih 10 menit gitu lah pak siap bapak ada motor saya mau pesen grep dulu pak saya gak bisa pakai motor ya pak bapak pesen grep iya iya sudah jadi sekarang bapak berangkat ke bukti nanti sampai di bukti saya berikan nomor rekening pimpinan saya pak ya iya pak saya mau ngomong sama Umar bentar boleh pak ya boleh pak karena sudah saya katakan itu pak bapak disini anak bapak tidak ada apa-apa apabila nanti anak bapak ada lecek sedikit sampai di rumah bapak bapak bisa tunjuk saya disini yang kami takutkan adalah wartawan pak ya jangan nanti karena membantu anak bapak disini kami diberdat jadi nanti sambari saya mengantar pulang anak bapak kan dipindahkan ke dalam mobil pribadi saya jadi bapak bicara sekuasnya mengerti mengerti pak mengerti pak maaf pak ya jadi sekarang bapak berangkat puluk ATM untuk menjaga keamanan kita pak ini handphone bapak biarkan tetap terhubung seperti ini cukup bapak kantongi saja karena kami disini mau mendengarkan bapak disana pak ya iya pak iya pak iya pak sudah sekarang bapak berangkat handphone di kantongi bentar saya pesan grab dulu nih pak bentar ya iya sudah handphone yang terpenting jangan dimajikan pak ya di kantongi aja di kantongin aja pak ya iya jangan dimajikan pak tapi saya tunggu ini pak bapak bapak pangkatnya apa ya saya tahu nama bapak dulu siapa nama bapak nama saya Pitaria di Pak Stel iya pak iya iya oke oke pak oke mau si cinta mau si cinta yang penting nyi moco nyi moco wapucu pak pak halo pak pak bapak apa bapak ini bapak ini ngubungin polisi loh bapak kalau jujur saya kasih pulsa nih tapi bapak gak jujur saya gak kasih pulsa loh apa bapak ini bohongin saya yang bapak telpon nih pak polisi kok bapak bisa ngebohongin saya gitu anak pak anak saya itu masih umur 5 tahun pak aduh bapak ini udahlah saya tahu dari saat dienjing makasih kasih berikan organiknya di natang udah bapak jujur aja saya kasih pulsa kan saya yang bapak nelfon saya tuh saya kasih pulsa bapak jujur aja bapak posisi dimana kalau bapak gak jujur saya gak mau kasih pulsa itu apa saya jujur sama bapak iyalah saya kan mau sedekah pak dari bapak nipu orang kan gak boleh jadi bapak mau saya pulsa rendah sekali saya yang bapak buat memang bapak rendah kalau bapak gak rendah bapak gak nipu orang gitu loh eh mungkin gaji saya lebih besar dari gaji kamu ya kalau bapak gaji besar ngapain nipu orang jadi jadi ginilah ya kawan-kawan semuanya sudah sering saya sampaikan sudah sering saya edukasi sudah sering saya pokok udah puas lah masalah penipuan-penipuan kayak gini ya ini 2020 om gak jamannya lagi polisi minta uang ya udah gak jamannya lagi polisi minta uang anak ditangkap polisi terus 86 di tempat minta uang itu udah gak jamannya lagi gak akan jamannya lagi nah kamu lihat dia yang ngomong seperti ini ya orang seperti ini ngomong gak akan berhenti terus gue ngomong terus gak akan berhenti dia kenapa nah disitulah letak hipnotis kita kita kalau sudah panik ya ini share video ini ya buat kalian-kalian biar gak ketipu kita kalau udah panik kalau orang tua atau siapa udah panik dia akan ngomong terus kan kamu lihat sendiri dia yang ngomong tuh ngomong terus gak berhenti-henti dia kita gak diberi kesempatan buat buat berkomunikasi nah disitulah lemahnya kita kita pergi ke ATM diikutin sama dia dia gak akan ngasih nomor rekening dia akan si tip kayak gimana ya pokok secara tidak langsung tuh dia disuruh kita pencet ini pencet itu kita itu secara tidak langsung kirim uang ke dia gitu loh dan ini sudah banyak sekali yang kena tipu seperti ini nah nanti saya coba koronasi sama reskrim saya cek seperti apa dimana posisinya karena kalau kena-kena orang-orang umum itu kan kesian ya ini 2020 om ini Polres Ingkawang Polres WBK saya gak tahu kalau Polres lain ya karena saya berdinas di Polres Ingkawang Polres Ingkawang nih WBK itu sudah atensi Pak Kapolresnya tidak ada lagi pungli-pungli di lapangan yang langsung minta 86 gini ini udah gak ada lagi ini udah gak jamannya lagi jangan mau digap polisi ya anda itu jangan mau digap-gap polisi apalagi yang ngaku polisi gembel kayak gini nih jangan takut laporkan sama saya laporkan tim Merpati telepon Polres Ingkawang sampaikan bener gak Pak gini-gini-gini kalau kalian takut kalau kalian sudah panik duluan nah kayak gini lah dia modelnya anda akan kayak gini modelnya anda tidak bisa berkata apa-apa dia akan cerita terus anda gak akan diberi kesempatan ngomong disitulah letak kesalahan kita apalagi dia nyuruh kita itu menyendiri Bapak sendiri dulu ya jangan sampai ada yang tahu ya karena kalau kita ada yang tahu orang pasti tahu oh ini pasti mau nipu gitu akan dikasih tahu seperti itu nah jadi kalau anda terima telepon seperti ini jangan takut bercerita ajak kawan atau istri koordinasi kalau anda sendiri anda akan terus di hipnotis terus sama dia sistem mereka ini mereka ini ngacak ya mereka ini sistemnya acak acak nomor telepon siapa yang bisa dihubungi kayak tadi dihubungi saya pak dedek kena tangkap katanya oh saya udah gak udah basi pikir saya kan tengah saja saya lihatkan seperti ini biar mengedukasi kawan-kawan semuanya kejahatan di media sosial ini cukup tinggi sekali kalian harus pinter-pinter bermedia sosial ya bermedia sosial kalau kalian gak pinter-pinter kalian jadi sasaran empuk buat para mafia-mafia penjahat-penjahat dunia maya ya saya sampaikan sekali lagi kalau anda dapat telepon-telepon seperti ini jangan sendiri anda jangan sendiri anda ajak keluarga anda jangan sampai anda sendiri kalau anda sendiri halo ji eh iya sudah datang sudah nasinya sudah datang ya iya ya oke oke sudah datang iya kalau nasi sapi kalau nasi sapi saya belikan kalau nasi bab satu itu saya gak bisa belikan oh ya enggak apa pak sorry nanti darahnya saya cariin lagi dua kantong ya iya ya oke pak thank you saya mau ke PMI lagi oh iya saya minta donor darah dong saya butuh dua kantong donor darah ini mumpung dua ribu yang nonton saya butuh kantong dua darah dua kantong buat bapak yang kemarin tuh karena habis terampusi darah kemarin setelah dicek dokter hari ini habisnya masih rendah jadi butuh dua kantong lagi ya tadi alhamdulillah sudah mau makan daging kebetulan dagingnya daging non yang tidak apa yang tidak dihalalkan dalam agama saya jadi saya suruh teman saya beliin makan buat dia jadi saya gak sempat beliin sana oke saya butuh darah dua kantong ya darah makasih buat semuanya jangan lupa share video ini biar kalian saudara-saudara kalian sanak-sanak saudara kalian tahu modus-modus penipuan seperti apa selamat pagi selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati